Intro Warga negara Amerika Serikat, Kristen Gray yang mengajak warga negara asing berkunjung ke Bali saat pandemi di periksa imigrasi dan pasar Bali. Cuitan Kristen Gray itu pun sempat viral dan menjadi trending topic di Twitter. Pengacara Kristen, Erwin Siregar menyatakan kliennya tidak bersalah karena tidak melanggar prosedur keimigrasian meski cuitannya menuai kontroversi. Erwin juga menyebut kliennya sempat sok dan menahan diri, tidak mengomentari netizen dan menyerahkannya pada pihak imigrasi. Sebelumnya, cuitan Kristen Gray yang viral ini tertuang dalam sebuah utas yang menceritakan penderitaan yang dialaminya dalam mencari pekerjaan di negeri asalnya Amerika Serikat. Ia menceritakan betapa murahnya biaya hidup dan membuatnya bisa hidup mewah di Bali. Cuitan Gray ini mendapat komentar dari warganet, namun kini cuitan tersebut telah dihapus. Pencarian korban dan memori COVID-19 voice recorder pesawat Sriwijaya terkendala cuaca buruk. Sementara besok Presiden akan meninjau operasi pencarian. Kondisi cuaca yang kurang bersahabat menjadi faktor penyebab sulitnya tim gabungan untuk menemukan korban dan memori CVR. Tim penyelam belum dapat turun ke bawah perairan akibat tingginya gelombang ombak. Sementara terkait rencana kunjungan Presiden ke Posko JICT besok, hari ini Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas datang ke lokasi. Jadi selama tiga hari berturut-turut Presiden mengunjungi lokasi-lokasi bencana. Mulai dari banjir Kalimantan Selatan, gempa Sulawesi Barat, dan besok ke lokasi pesawat jatuh. Dua korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air tiba di kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sementara itu, 11 hari pasca jatuhnya pesawat, tim DVI Poldri berhasil mengidentifikasi 34 nama korban. Dua korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 Sabtu 9 Januari, yakni Rosi Wahyudi dan Rizki Wahyudi yang sudah teridentifikasi di bawah ke kota kelahirannya di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kedatangan jenazah disambut pihak keluarga dan gubernur Bangka Belitung. Bersama jajaran Forkom Pimda Bangka Belitung di Terminal Kargo Bandara Depati Amir Pangkal Pinang. Jenazah kemudian langsung dibawa ke rumah duka di Kelurahan Masjid Pangkal Pinang untuk disemayamkan. Isak Tangis keluarga pun pecah saat dua peti jenazah tiba di rumah duka. Rosi dan Rizki merupakan ibu dan anak. Mereka turut menjadi korban bersama tiga anggota keluarga mereka lainnya, yakni Indah Halimah Putri dan Nadif Wahyudi yang merupakan istri serta anak dari Rizki, dan Anjali Keponakan Rizki. Sementara itu, proses identifikasi jenazah korban jatuhnya pesawat Sriwijaya RSJ-182 terus dilakukan tim DVI Polri. Komandan tim DVI Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, Kombes Heri Wijatmogo, mengatakan proses identifikasi hari ini akan difokuskan pada pemeriksaan DNA Forensik. Pemeriksaan yang digunakan saat ini kami lebih menitikberkan pada pemeriksaan DNA Forensik karena semakin lama, semakin ada keterbatasan untuk pemeriksaan yang lain termasuk jidik jaring. Total sudah 438 sampel DNA yang diperiksa tim DVI, dimana 293 sampel diantaranya didapat dari data post-mortem dan 145 sampel lainnya dari pihak keluarga.